Kalau menurut saya it's a good very good positioning yang dibangun and then business modelnya juga interesting sebetulnya Bagus banget and then juga secara potensial revenue gede banget Actually if it is food I will invest but it's a fashion Ya fashion jadi agak out of my focus tapi harusnya ini investable sekali Ya kalau secara bisnis sih ya dari personal side ya Itu sebetulnya menarik ya karena memang ada marketnya dan ada bisnisnya Tapi memang jadi challenge adalah untuk jadi besar Nah ini masih banyak PR tentu ya untuk menjadi skala bisnis yang besar Kalau saya lihat dari price pointnya dan produknya it's actually very well made If you ask me yang kurang memang exposure aja sih Karena secara produk secara price point itu udah punya marketnya sendiri dan market di Indonesia tuh besar sekali Sebenernya marketnya lebih banyak batik untuk tunangan atau batik untuk couple Jadi memang kita target marketnya itu ke batik couple pada awalnya Tapi seiring berjalannya waktu karena customer kita tuh melakukan repeat order terus Sampai mereka memutuskan gimana ya kalau aku mau punya baju untuk tunangan dari tempat selira Nah maka dari itu kita beranggapan oh ternyata memang pasar kita masuknya lebih ke batik tunangan Tapi kan bajunya itu batik tunangannya itu kan versatile Jadi bisa di mix and match dengan produk lain Maka dari itu dari turunan batik tunangan bisa juga jadi batik couple Seperti itu Kenapa saya tanya itu saya tuh penasaran apakah mereka melewatkan suatu opportunity business Kalau mereka memasarkan sebagai bisnis batik pasangan Jadi nggak harus yang tunangan aja pasangan bisa acara sehari-hari Acara keluarga jadi nggak hanya satu tunangan aja Atau mungkin sebenarnya para couple pakai batik tepos lirok Karena kemudian terdorong untuk bisa tunangan gitu kan Itu makin lapar ya Jadi yang couple silahkan pakai batik tepos lirok Karena nanti bisa jadi tunangan bederang gitu ya Kalau dia keras Kita memang positioningnya adalah baju couple tunangan yang multi-style Tapi yang jomblo-jomblo bisa beli juga kok gitu Saya lebih dari kacamata investor ya Kalau investor lihatnya justru kalau bisa suatu produk yang repeatable ya kan Kalau suatu yang baju yang dipakai sekali seumur hidup Itu mungkin nggak gitu menarik buat investor Jadi mungkin ini I think it's interesting bahwa Kalian memikat customer dari tunangan Tapi habis itu dipikirin journeynya Kita akan cross sell apa lagi produknya Supaya mungkin sepanjang hidupnya habis itu dia akan memakai tepa selira Karena dari kualitasnya bagus Ini mungkin produk yang bisa dijual terus-terus menerus untuk keluarga Untuk pasangan nanti untuk kekonangan Untuk ke acara lebaran atau apa Ya itu mungkin ceritanya harus di karang lebih bagus Sehingga ini bisa mungkin menjadi batik keluarga atau gimana Sehingga dipakai berulang-ulang lagi Ini sebetulnya bajunya off the rack atau tailor made Kita selalu bilangnya kita adalah semi boutique Oke Jadi Baju kita memang sudah membuat karakter dari ukuran-ukuran masing-masing perempuan Jadi mostly sebenarnya all size Tapi dari pengerjaannya prosesnya memang kita semi tailor semi boutique Karena Bapak Ibu mungkin bisa ngelihat sendiri produknya banyak Apa namanya pengerjaan tangan disitu Harga rata-rata pembelian? Kalau untuk baju wanita itu 1 jutaan 1 juta Tapi kalau baju pria itu 500 ribu Tadi seperti kita ngobrolin Kenapa kok segmennya tunangan Tapi akhirnya jadi jelas kenapa tunangan Mungkin boleh tambahin tuh tambahan depannya Dimulai dari tunangan Perjalanan hidup anda dimulai dari tunangan tetap bersama Tepa Salira Kan gitu kan? Nah itu akan jadi akhir tadi konsep life journeynya itu dapet Terus tadi apalagi tadi udah banyak orang yang repeat kan Jadi sesuai itu dimulai dengan tunangan Saya gak tau ini masukan ya masukan ya Tapi saya lihat tadi dari awal sampai akhir udah dipikirin sekali appreciate banget Rasanya lebih ke arah tadi tuning sedikit di sisi positioning Kalau kayak gitu start dengan tunangan aja Karena life of journey daripada seseorang kan panjang gitu Jadi mungkin kalau ditambahin itu akan menarik Karena memang produknya itu semenarik itu Ya mentoring pasangan ini bisa dibilang cukup mudah Karena mereka pasangan yang saling melengkapi Dan udah tau maunya apa Ketika kita challenge gitu ya Mereka udah sangat fokus Pokoknya batik sedemikian banyak Mereka harus berbeda dengan yang lain Mereka yang fokus ke batik tunangan aja Karena mereka melihat bahwa memang segmennya sangat besar Dan belum ada yang top of mind Sudah selesai cukup ya Panelis terimakasih untuk presentasinya Baik terimakasih dan pemirsa kita masih ada satu lagi peserta Yang akan mempresentasikan karya usahanya di depan para panelis Apakah dia? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah 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 Jelajah